Saya memegang wilayah Semarang dan Jogja, sehingga saya punya cukup waktu untuk berternak kecil-kecilan waktu itu. Dan dari situ akhirnya saya tertarik, saya melihat ini cukup menguntungkan, akhirnya saya memutuskan untuk pensiun dini. Yang intinya sih tersesat dari ilmu saya yang saya pelajari. Awalnya menyenangkan, bertambah masih menyenangkan, ketika menjadi besar saya sempat mengalami problem-problem. Ya kadang-kadang kalau tanah, kontrak tanah tidak bisa diperpanjang lagi karena pemilik tanah ingin membuat usaha sendiri dengan memakai usaha yang sudah kita jalani. Kemudian kalau dipertahankan karena ini makhluk hidup, kita kesusahan menjual, kemudian kita kesusahan pakan ketika harga pakan naik. Ya belajar dari kegagalan itu, akhirnya saya lebih menyikapi, karena ini bisa dikatakan ketika memulai usaha yang baru, kita belajar dari usaha-usaha sebelumnya. Banyak hal yang saya lihat dari beberapa teman yang sudah cukup eksis sekarang, mereka biasanya belajar dari apa yang mereka alami sebelumnya. Sawah kami di sini adalah sawah yang memakai bahan-bahan asli peternakan yang bukan kimia. Jadi pupuk dari kandang sendiri, pesticida kita buat sendiri, dan hasilnya kita makan sendiri. Limbahnya pun kita manfaatkan sehingga tidak terbuang. Limbahnya misal jerami, jadi jerami dan deda hasil dari proses lab gabah kita makankan kepada ternak kita. Sementara berasnya akan kita masak, padinya akan kita masak menjadi nasi di tempat makan kami. Jadi konsepnya adalah terintegrasi, semuanya saling connect. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini, jadi semuanya berputar. Itu konsep kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit untuk peternak di Indonesia, dan juga salam kopi untuk seluruh pengaduk kopi di Indonesia, pemirsa channel Persona Wisata kita. Perkenalkan, saya Judi Arta, pengelola sekaligus pimpinan di Perternakan Eduwisata Bersamamu, sekaligus kopi bersamamu di Wonolopo, Mijian, Kota Semarang. Profil usaha saya adalah sebuah peternakan terpadu, pertanian terpadu tepatnya, yang mengombinasi semua elemen yang ada di sebuah pertanian. Jadi di sini ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, dan juga ada sawah. Ditambah lagi kami juga membuat sebuah tempat untuk beristirahat di pertanian kami, sebuah pendopo dengan nuansa perdesaan, di mana kita bisa ngopi dan bisa makan makanan deso. Tapi tidak hanya makanan deso dan kopi tradisional ya, kita ada kopi kekinian juga, dan makanan kekinian, terutama buat anak-anak. Seperti itu, itu profil usaha kami. Intinya kami ingin membuat sebuah pertanian yang terintegrasi. Semuanya ada, semuanya bisa dinamati oleh keluarga. Profil kami, kita ingin mengembangkan sebuah peternakan yang menguntungkan, tapi tidak hanya melulu di peternakan saja, kita mengambil hal yang menguntungkan. Bisa di tempat lain, seperti itu. Sebelumnya, saya seorang pekerja di telekomunikasi. Saya memimpin sebuah jaringan, sebuah operatur telekomunikasi di Indonesia. Saya memegang wilayah Semarang dan Jogja, sehingga saya punya cukup waktu untuk berternak kecil-kecilan waktu itu. Dan dari situ, akhirnya saya tertarik, saya melihat ini cukup menguntungkan. Akhirnya saya memutuskan untuk pensiun dini. Ya, intinya sih tersesat dari ilmu saya yang saya pelajari, dari pakem saya. Jadi, saya basicnya adalah elektro telekomunikasi. Sekarang malah begini, jadi seorang petani dengan belajar lagi ilmu pertanian, peternakan dan perikanan. Ditambah lagi sekarang ilmu hospitality, jadi warung rumah makan, seperti itu. Itu saya. Kemudian, asal mulanya saya di sini, kebetulan karena saya orang Semarang, kemudian kita mendapatkan sebuah tanah yang cukup luas, dan Alhamdulillah sudah ada sawahnya dan cukup luas kebunnya, sehingga kita bisa aplikasi peternakan dan persawahan yang kita bentuk agar enak dikunjungi, sekaligus tempat makan yang bisa dikunjungi oleh keluarga. Pengalaman yang saya dapat banyak, karena pengalaman guru ya, karena memang pertama ini bukan disiplin ilmu saya yang saya pelajari dari kuliah. Awalnya memang menyenangkan karena ada jumlah kecil. Ketika jumlah besar, saya menemukan ternyata berbeda, kalau dalam memulai usaha dalam jumlah skala kecil ke level yang lebih besar. Problem yang kita temui lebih kompleks, dan sebagai seorang yang terbiasa kerja di sebuah perusahaan dengan satu departemen saja, kita akan menjadi pemilik sebuah usaha yang semua hal yang berhubungan dengan usaha, kita harus tanggal ini. Saya kerepotan di situ, dan mungkin karena usia, karena saya memulainya juga di usia yang tidak bisa dibilang muda, sudah cukup berumur. Nah itu awalnya menyenangkan, bertambah, masih menyenangkan. Ketika menjadi besar, saya sempat mengalami problem-problem. Ya kadang-kadang kalau tanah, kontrak tanah, tidak bisa diperpanjang lagi karena pemilik tanah ingin membuat usaha sendiri, memakai usaha yang sudah kita jalani. Kemudian kalau dipertahankan karena ini makhluk hidup, kita kesusahan menjual, kemudian kita kesusahan pakan ketika harga pakan naik. Dan yang terakhir, kematian binatang piraan kita, ternak kita. Nah itu yang cukup, apa namanya, menjadi pembelajaran buat saya. Dan Alhamdulillah sekarang di tempat saya ini bisa dikatakan, bukan, jangan bisa dikatakan ya, tetap ada kematian tapi mendekati zero kematian lah. Presentasinya kecil sekali. Nah itu yang menyemangati hingga sekarang, dan membuat saya memberanikan diri untuk sedikit melebarkan sayap, tidak hanya di peternakan, tapi lebih kompleks ke pertanian juga, ke tempat makan juga. Seperti itu, intinya pengalaman adalah guru, melewati kepahitan juga lah, seperti itu, tidak hanya manis-manis saja. Ya belajar dari kegagalan itu, akhirnya saya lebih menyikapi, karena ini bisa dikatakan ketika memulai usaha yang baru, kita belajar dari usaha-usaha sebelumnya. Banyak hal yang saya lihat dari beberapa teman yang sudah cukup eksis sekarang, mereka biasanya belajar dari apa yang mereka alami sebelumnya. Jadi bisa dikatakan ini adalah pertanakan saya yang ketiga, dan saya belajar dari pertanakan saya yang pertama dan yang kedua. Dalam betul-betul sekarang sudah cukup stabil, saya tinggal mematangkan lagi, karena walaupun saya sudah belajar, belum tentu tidak ada persoalan, pasti ada persoalan yang lain lagi. Dalam betul-betul sekarang kita juga sudah mulai membangun pertanakan yang berikutnya, dan masih belajar dari pertanakan saya yang ada sekarang. Tetap ada kekurangan, dan tetap ada sesuatu yang bisa dipelajari. Mungkin itu yang diperlukan untuk pertanak-pertanak muda, atau usaha-usahaan muda untuk belajar dari senior-seniornya, yang sudah berkecimpung lebih dulu di bidang usaha yang dilakukan oleh orang yang mulai. Konsep sawah di belakang saya ini, sebetulnya konsep sederhana sih. Kembali tadi saya bilang bahwa, kita meniru dari karifan lokal, kebijakan nenek moyang kita, bahwa nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu, memulai sebuah rumah tangga itu semuanya ada, tapi walaupun kecil. Jadi rumah sendiri, kandang sendiri, kolam sendiri, sawah sendiri. Ya, sawahnya dipupuk dari ternak yang mereka memiliki, walaupun sedikit. Nah, seperti halnya itu. Jadi konsep sawah kami di sini adalah, sawah yang memakai bahan-bahan asli pertanakan yang bukan kimia. Jadi, pupuk dari kandang sendiri, pesticida kita buat sendiri, dan hasilnya, kita makan sendiri. limbahnya pun kita manfaatkan, sehingga nggak terbuang. Limbahnya misal jerami, jadi jerami dan deda, hasil dari, apa namanya, proses lab gabah, kita makankan kepada ternak kita. Sementara, berasnya, akan kita masak, padinya, akan kita masak menjadi, nasi di tempat makan kami. Jadi konsepnya adalah, terintegrasi, semuanya, saling konek. Jadi, dari sini ke sini, dari sini ke sini, jadi semuanya berputar. Itu konsep kami. Lahan seluas, 3 hektare ini, memang kita, rancang, untuk enak dikunjungi. Jadi, bukan hanya pertanakan, pertanakan saja, tapi pertanakan yang, kita cukup rapi, bahan-bahan yang kita, sengaja pilih, walaupun tetap dengan budget yang, cukup ramah, kita coba untuk, bisa menjadi lebih indah, nggak, kayak pertanakan pada, umumnya. Sawah juga, kita coba untuk, lebih enak didatangi, gimana, keluarga, atau, warga kota itu, senang untuk datang. Jadi, sengaja kita bikin, jalan di tengah sawah, yang, memang kita tiru, dari sebuah, tempat wisata yang sudah ada, walaupun dengan, kembali yang dana yang lebih, ramah untuk kantong kami. Nah, itu, kita inginkan, di lahan ini, yang 3 hektare tadi, cukup, bisa menjadi wisata. Kita bagi, di sawahnya itu, sekitar, 1,5 hektare, dan 1,5 hektare, bentuknya kebun, dan petak, dimana, kebun ini ada peternakan, dan tempat makannya. Untuk pekerja, di pertanian kami, kami melibatkan warga sekitar. Jadi, untuk di sawah, kami, bagi hasil dengan, warga, di sekitar lahan kami, Alhamdulillah, sudah, dua kali tanam ini, kita berlanjut lagi, dan masih, ada yang lain. Warga, lain yang punya sawah, Insya Allah, akan menjadi, partner kami nanti, untuk, kita rubah menjadi, pertanian organik ya, menuju ke sana. Alhamdulillah, nah, untuk yang di resto, kami juga, memakai warga sekitar, ibu-ibu terutama. Nah, itu yang memasak, itu sentuhannya memang, sentuhan-sentuhan, semarang asli. Sementara, untuk peternak, kami, memakai anak-anak muda, di sekitar, di sini juga. Jadi, konsep kami adalah, bagaimana caranya, warga sekitar, bisa, mengenal pertanian ini, dan, kembali ke, cara bertanian lama, yang cukup murah, dan Insya Allah, cukup, bisa menghasilkan. Alhamdulillah, setelah dua bulan ini ya, untuk tempat makannya, kita, berjalan cukup baik, berjalan, lebih, daripada bayangan kami, sehingga, kami pun di saat ini, kemalahan. Alhamdulillah, Masya Allah, kita, sepertinya, akan, segera membangun tempat, atau pendopo yang baru, untuk menampung, kunjungan yang datang, di mana, kami tidak menyangka, bahwa, antusiasi semuanya, animonya warga, kota semarang, cukup besar, sehingga kami harus, melakukan perluasan, tempat parkir, sama, pendopo, rumah limasan lah, rumah limasan lah, seperti itu. Ya, hasilnya cukup lah, untuk, dan cukup menyenangkan lah, untuk, buat peternakan lagi. Selama ini, cempe-cempe lahir, cukup lancar, Alhamdulillah, minim, kematian, untuk indukannya ya, tapi cempe-nya kemarin, ada beberapa problem, terutama, masih ada, kecepit, tapi, sangat-sangat sedikit jumlahnya, terutama yang kembar ya, karena dia lebih kecil. Sementara, hasil pertaniannya, berupa beras, Alhamdulillah, hanya dalam waktu, sekian hari, Alhamdulillah, hasil yang, kita dapatkan saat ini, untuk dari domba sama kambingnya, cempe-cempe-nya, lancar, semuanya berlancar, sudah banyak, indukan, sudah banyak hamil, kemudian yang cukup, usia hamilnya, sudah banyak melahirkan, jadi kelahirannya cukup lancar, banyak sekarang, bisa dikatakan, sudah, bisa, berlipat lah, dari semula, sebagian dari anakan, kita besarkan, dan kita konsumsi, sebagian yang kita, beli dalam bentuk anakan, dan tinggal kemukan, kita konsumsi sendiri, di warung, kita ada menu sate, dan krengsengan, dan gulai, kalau kelinci, kita belum konsumsi, tapi sudah kita jual anakannya, untuk ayam, dan bebek, sudah kita konsumsi juga, baik daging, ataupun telur, yang menarik adalah, sawah kami, jadi, bisa dikatakan, hasilnya cukup bagus, untuk sebuah, sawah yang kita, kita rubah, awalnya dari yang, full pupuk kimia, menjadi, pupuk kandang, pupuk hayati ya, dari kandang kami, dan animo masyarakat, pengunjung, cukup bagus, jadi, dari internal kami, serapan untuk, beras sehat ini, cukup bagus, dan untuk, makan di pendopo kami, tidak ada, komplain ya, selama ini, beras kami, nasi kami, cukup diminati, jadi, secara hasil, Alhamdulillah, kami punya, sebuah keinginan ya, pada dasarnya, insya Allah, tidak mulut, tapi, ya, mungkin, keinginan kami, ke depan, kami ingin, membuat, sebuah jaringan peternakan, yang, menguntungkan, yang, bisa menciptakan, ketahanan pangan, dimana, sebuah peternakan, yang, pakannya, bisa murah, kita sedang, memirkan, meng-create sebuah, pabrikan pakan, yang murah, untuk rumenensia, dan, unggas, dan mencetak, peternakan-peternakan muda, jadi, beberapa anak di sini, magang di sini, bersama dengan kami, dari pagi, sama-sama menggeluti, peternakan, kotor, dan lelah bersama, di situ, dan untuk warungnya, kami juga, meng-create, beberapa anak muda, yang, tanpa basic kopi, untuk menjadi barista, dan, Alhamdulillah, kita, insya Allah, akan membangun, sebuah peternakan baru, dan tempat, ngopi baru, yang kedua, dan yang ketiga, yang, insya Allah, akan bisa menjadi, rujukan untuk, anak-anak muda, untuk membuat sebuah peternakan, yang lumayan, bukan yang sangat, yang lumayan, seperti ini, jadi bisa untuk jadi tempat pembelajaran, dan semoga ini bisa, menggerakkan, kita secara bersama, untuk, membuat, sebuah sistem, yang komprehensif, yang integrasi, untuk sebuah pertanian, peternakan, dan tempat makan, tempat ngopi, keinginnya kami, seperti itu, ya semoga bisa, terlaksananya, insya Allah, Bismillah, untuk, peternak, atau, orang yang ingin usaha, memulai usaha, mungkin yang kayak saya, saya, agak susah, kalau ngomong dari anak muda, kalau anak muda, mungkin, coba aja dulu, kecil-kecilan, menemui kendala, juga, dirasakan, dinikmati semuanya, sambil dipelajari, yang pasti, untuk memulai, sendiri itu, sangat berbeda, kemudian, melakukan dalam jumlah yang cukup besar, juga, lebih berbeda, sangat berbeda, bahkan dengan, kalau kita mengusahakan, atau memulai dalam jumlah kecil, tapi yang kecil itu, bisa jadi, pembelajaran kita, dan jangan lupa, sering, berkunjung, kepada yang sudah lebih berpengalaman, so-an kepada yang lebih senior, bertanya, ya, kalau mereka punya waktu, itu, bagaimana, paling enggak, kita bisa belajar dari pengalaman, pengalaman mereka, tanpa kita harus mengalaminya, mungkin akan mengalaminya, tapi tidak, sedrastis, atau, se-separah, kalau memang ada kendala, seperti itu, begitu, tips saya, intinya, jangan takut memulai, kalau bisa, segera memulai, karena, usia, itu, akan sangat, berpengaruh terhadap, kelincahan kita, sama, keberanian kita, dan kemampuan kita, untuk, melakukan usaha, memulai usaha, mungkin itu yang bisa, saya sampaikan, sedikit dari saya, semoga, bisa, menjadi, masukan, Alhamdulillah, kalau bisa menjadi, bahan pemikiran, intinya, tetap semangat, salam ngarit, salam ngopi, salam, anak muda Indonesia, tetap bergerak, tetap bersamamu, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati,